Wow, Bima Sakti sertakan 6 pemain diaspora ke TC Timnas Indonesia U17. Siapa saja mereka? Bima Sakti selaku pelatih kepala Timnas Indonesia U17 menyertakan 6 pemain diaspora dalam training center Timnas U17 di Jakarta. TC itu sendiri dimulai sejak Senin 10 Juli 2023 untuk persiapan berlagak di Piala Dunia U17 2023. Tim Garuda Muda akan melakukan TC selama 6 pekan lamanya sebagai persiapan awal menuju Piala Dunia U17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Hanya saja, Bima Sakti tidak mengungkap identitas dari 6 pemain abort atau keturunan itu yang mengikuti pemusatan latihan Timnas U17. Total, Bima Sakti memanggil 34 pemain ke TC Timnas U17 untuk persiapan di Ajang Piala Dunia U17 2023. Meski demikian, belum semua pemain keturunan telah bergabung. Menurut Bima, para pemain diaspora itu baru bisa ikut TC pada selasa 11 Juli 2023 hari ini atau Rabu besok. Ada sekitar 6 pemain diaspora yang kami panggil. Ada beberapa pemain yang belum bisa karena memang persoalan jarak. Ujian Bima Sakti dikutip Senin 10 Juli 2023. Menurut Bima, ke-6 pemain diaspora itu rata-rata berasal dari negara-negara Eropa. Dan, kemungkinan akan hadir masuk TC pada tanggal 11 atau 12 Juli ini. Selain melakukan pencarian sendiri, Bima Sakti juga memanfaatkan database Kementerian Pemuda dan Ularaga dalam berburu pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U17. Selektif pilih pemain Pada pemanggilan ini, Bima Sakti memanggil sejumlah pemain Timnas Indonesia U16 saat menjuarai Piala AFF U16 2022. Di antaranya adalah Muhammad Iqbal Kwijage, Arkan Kaka, dan Muhammad Kaviator. Untuk pemain keturunan ada 6 nama yang dipanggil. Mereka adalah Welber Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Stefan Kabil Harito, Aaron Liam Switella, dan Aaron Nathan Ang. Tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai kebutuhan tim. Tutur pelatih berusia 46 tahun ini. Kriteri yang kami cari tentu dari kualitas pemain tersebut. Skill individu, chemistry dengan teman-temannya, bintal, disiplin, dan lain-lainnya. Imbuh Bima Sakti Pemain keturunan Indonesia Finlandia Rolf Iuren mengaku siap dipanggil prestasi untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Pemain keturunan Indonesia Finlandia, Rolf Iuren mengaku siap dipanggil prestasi untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Ia mengaku tertarik dan benar-benar akan senang jika mendapatkan kesempatan memila timnas Indonesia U17 di turnamen akbar tersebut. Saat ini prestasi tengah gencar mencari pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Beberapa nama pun mulai bermunculan termasuk Rolf Iuren. Rolf Iuren mengaku berdarah Indonesia Finlandia. Dari Indonesia berasal dari ibunya yang berasal dari Persagrahan Banyuwangi Jawa Timur. Rolf Iuren pun memastikan bisa memila timnas Indonesia U17 karena sampai saat ini dia masih memiliki paspor Indonesia. Karena itulah jika ditanya apakah dirinya tertarik memila timnas Indonesia U17 sebagai jawabannya dari pemain berusia 16 tahun itu adalah Iya, saya sudah mendengar berita tentang Piala Dunia U17 di Indonesia. Menurut saya tidak ada yang khusus selain menyenangkan karena turnamen besar itu bahkan tidak selalu diadakan di negara sepak bola besar atau di Eropa. Sambung Rolf Iuren. Iya, saya tentu memiliki keinginan untuk memila timnas Indonesia. Tambahnya, Rolf Iuren sendiri bermain sebagai gelandang serang tentunya layak mendapatkan kesempatan untuk diuji coba untuk melihat apakah pantas memperkuat timnas Indonesia U17 atau tidak. Ibu saya berasal dari Indonesia dan seluruh keluarga saya dari pihak ibu saya dari Persagrahan. Saya punya paspor Indonesia. Saya punya dual paspor Indonesia dan Finlandia. Cerita Rolf Iuren. Akun Ed Ahmad Reza 85 diketahui baru saja melakukan wawancara dengan Rolf Iuren yang kini bermain untuk turun Palisir U17. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Rolf Iuren berminat untuk memila timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Menpora, sadarkan 30 nama pemain keturunan kepada Bimas Sakti untuk timnas Indonesia U17. Menteri pemuda dan olahraga Dito Aritejo seladarkan 30 nama pemain keturunan kepada Bimas Sakti untuk timnas Indonesia U17. Hal ini untuk kepentingan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pesasi memang sudah membeka peluang agar para pemain keturunan membela Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17. Keperadaan mereka diharapkan akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Dito Aritejo menuturkan bahwa pihaknya sudah mengantongi 30 nama pemain keturunan. Seluruh data tersebut telah disodorkan kepada Bimas Sakti selaku pelatih timnas Indonesia U17. Kalau terkait pemain keturunan atau diaspora dari database yang sudah dikumpulkan kemenpora di bawah Departemen Diaspora, kami sudah memberikan kepada pesasi dan sudah diterima langsung oleh ketumbasasi Erik Thohir dan langsung diberikan kepada Coach Bima. Ucap Dito di Jakarta, Jumat 7 Juli 2023. Dito menuturkan bahwa ada dua kategori dari keseluruhan data. Keduanya dibagi dengan pemain yang sudah dan yang belum mengantongi paspor Indonesia. Kami telah mendata sementara ada 17 pemain yang berpaspor Indonesia. Sisanya ada sekitar 13 pemain lagi. Tapi itu belum berpaspor. Kami tetap berikan ujarnya. Dito mengatakan Bimas Sakti akan menentukan pemain-pemain keturunan yang sesuai kebutuhan timnas Indonesia U17. Sebab tim itu pun saat ini sedang dibentuk dengan mencari pemain-pemain terbaik. Coach Bima seleksi potensi para atlet muda diaspora, kami juga yang ada untuk timnas Indonesia U17 ini. Ujarinya. Sementara itu, Dito baru saja menggelar rapat dengan Ketua Bimas Sakti Zerik Thohir dalam membahas persiapan Biala Dunia U17 2023. Kami telah menyelesaikan rapat koordinasi dengan PSSI, ucap Dito Aritejo. Tentunya agenda utama terkait persiapan U17 yang diselenggarakan November ini. Dalam pertemuan ini, PSSI turut membicarakan anggaran untuk Biala Dunia U17 2023. Rencananya terkait anggaran Biala Dunia U17 2023 dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi Toto. Sintayong diserot media Vietnam melatih timnas Indonesia U23 ditakuti di Biala AFF U23 2023. Sintayong menjadi seluruh tanpa media Vietnam usai ditunjuk PSSI untuk melatih timnas Indonesia U23. Hal itu juga berarti bahwa Garuda Muda bisa saja bertemu An Star Warrior Junior pada Biala AFF U23 2023. Ketua Bimas Sakti Zerik Thohir sendiri yang menyampaikan kabar bahwa Sintayong akan menangani timnas Indonesia U23. Untuk Biala AFF U23, kualifikasi Biala AC U23, timnas Indonesia Senior akan ada di bawah Kut Sintayong. Ketua Bimas Sintayong memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta Rabu 5 Juli 2023. Kita saat ini hanya bisa berusaha tetapi tetap harus dipersiapkan dengan baik. Harus mengikuti prosedur dan persiapan agar pemain muda kita tidak cedera juga. Ini harus dijaga karena ini ada generasi emas, sehingga jangan sampai kita melakukan pemaksaan dan menyesal di kemudian hari. Sembunga. Hal itu menandakan bahwa Sintayong akan mengambil alih dan memimpin timnas Indonesia U23 di Biala AFF U23 2023 serta kualifikasi Biala AC U23 2023. Gabar tersebut pun ikut diserot oleh media Vietnam baru-baru ini, sebab Garuda Muda berpotensi akan menghadapi tim asuhan pelatih berusia 53 tahun ini di Biala AFF U23 mendatang. Garuda Muda memang tergabung grup yang berbeda dengan Vietnam, yakni berada di grup B bersama dengan Malaysia serta Timur Leste. Akan tetapi apabila Vietnam dan timnas Indonesia U23 melaju jauh, maka keduanya bisa bertemu di semifinal ataupun partai penentuan. Sintayong difokuskan pada Indonesia U23 dalam dua turnamen di tingkat Asia dan regional. Pada Biala AFF U23 Indonesia berada di grup B menghadapi Malaysia serta Timur Leste. Tulis The Tau 247, disadur Kamis 6 Juli 2023. Selain itu, ada dua grup lain yang ada di turnamen ini.